Seorang yang amalnya diterima oleh Allah Ciri utamanya disebutkan dalam Al-Quran Akan mendapatkan manfaat-manfaat Yang terkait dengan amalan yang telah ia kerjakan Sambil langsung contoh misalnya Ketika kita menunaikan sholat Dan telah selesai mengerjakan sholat itu Maka orang yang diterima sholatnya Itu setidaknya disebutkan oleh Al-Quran Akan mendapatkan lima manfaat Lima keistimewaan Sebagai hasil dan tanda diterima amalnya Untuk membedakan dengan orang yang maaf Yang tidak sholat atau orang sholat Tapi belum mendapatkan penerimaan dari sholatnya Di s.w.t Apa diantara lima itu Dan apa kaitannya Dengan tema yang kita bahas di kesempatan siang hari ini Menjadi pegawai yang amanah Serta profesional di bidangnya Satu Mari kita cepat Quran surah ke-29 Ayat ke-45 Orang yang sholatnya benar Diterima oleh Allah Maka dia akan mendapatkan lima keutamaan Yang tidak didapati oleh orang yang tidak sholat Atau sholatnya Belum mendapatkan penerimaan sempurna Di s.w.t Yang pertama Cirinya Kata Allah Inna sholata Tanha Anil fahsya Iwal munkar Sungguh Sholat yang ditunaikan Dengan benar itu Perhatikan kalimat mushafnya Di Al-Qurannya Itu kalimat sholatnya Menggunakan aliflam Silahkan teman-teman cek Semua kalimat sholat Dalam Al-Quran Yang bermakna ibadah Dimulai dengan takbir Ditutup dengan salam Itu semua kalimat yang menggunakan aliflam Al-Baqarah Ayat 3 Kalimat sholat pertama Allazina yu'minuna bil-ghaib Wayuqimunas sholat Ayat 43 Wa'aqimus sholat Wa'atuzzaka Ayat 45 Wa'asta'inu bisabri was sholat Selalu menggunakan aliflam Saya berikan rumus cepat Kalau ada kalimat dalam Al-Quran Menggunakan aliflam Itu artinya Awas Maksud dari kalimat ini Bermaksud khusus Punya ketentuan tertentu Aturan yang khusus Dan beda dengan Pokok-pokok amalan yang lainnya Jadi kalau tidak menggunakan aliflam Singkatnya bebas Tidak ada aturannya Misal Inna sholatatan ha Aliflamnya tidak ada Itu artinya Anda mau kerjakan sholat bebas Mau khusyuk silahkan Mau tidak silahkan Mau cepat-cepat silahkan Mau bacaan lambat bebas Tapi kalau kalimatnya Menggunakan aliflam Inna sholat Berarti bukan sekedar sholat Tapi ada aturan yang harus diikuti Bagaimana cara takbirnya Bagaimana cara rukuknya Cara sujudnya Sampai dengan salam Nah kata Allah Inna sholat Ada aliflamnya Sungguh Sholat yang ditunaikan dengan benar itu Mengikuti aturannya Mengikuti ketentuannya Pasti akan berdampak pada pelakunya Tanha anil faksya iwal munkar Yang pertama Orang sholat itu Akan berubah Memiliki sifat dan sikap yang baik Secara singkat Berperilaku baik Izin ya pak ya Bu Seberhana saja Kata Allah Orang sholat itu Singkatnya Kalau benar sholatnya Pasti jadi orang baik Tidak ada ceritanya Kisahnya orang sholat Tidak baik Itu gak ada Silahkan anda cek ya Pertama kali yang diajarkan pada Nabi Saat Nabi berdakwah di lingkungan jahiliya Itu syariat pertama yang diajarkan Bukan zakat Bukan puasa Bukan haji Bukan umrah Padahal Nabi diutus di area Mekah Dekat Kaabah Tapi yang pertama diajarkan bukan haji pak Tapi sholat Yang paling dahsyat Begitu diajarkan sholat Usia Nabi 52 tahun Setahun sebelum hijrah ke kota Nabi Ke Madinah Begitu turun kemudian ajaran sholat Itu semua yang belajar dengan Nabi Berubah semua perilaku jadi orang baik Nama sahabatnya Abu Hurairah Nama aslinya Abdul Rahman Aslinya lagi Abdul Syams Mulanya beliau majusi Pindah kemudian ke Kristen Bingung kemudian Memutuskan untuk pergi ke Madinah Bertemu dengan Nabi Masuk Islam Begitu masuk Islam Ganti nama menjadi Abdul Rahman Tiba-tiba Senang dengan ta'lim Nabi Apa yang disampaikan Nabi Langsung diperaktikan Satu kali kata Nabi Kamu orang Islam Harus bersikap baik Lembut Jangankan pada manusia Pada hewan Sikap yang baik Pada tumbuhan Jangan cabut sembarangan Maaf Sepulang dari ta'lim Nabi Menemukan anak kucing kecil Kucing dalam bahasa Arab Dibagi dua Kalau dia kucing rumahan Disebut dengan kitun namanya Kitun Diserap ke dalam bahasa Inggris Jadi kitty Hello kitty kucing rumahan kan Bisa jadi spray Jadi bantal Di macam-macam Kalau dia kucing liar Maka ganti Berubah dari kata kitun Menjadi hurratun Ha Ra Dengan ta Hurrah Kucing liar Anaknya disebut dengan hurairah Satu kali pulang dari ta'lim Nabi Di jalan menemukan Seekor anak kucing kecil Kehilangan hidup Dia mengeong-ngeong Dibawa oleh beliau Dirawat di ruangnya Lapar disuapi Dingin diselimuti Kemana pun pergi Dibawa kejubahnya Dimasukkan Sampai tiba-tiba Di pertengahan jalan Saat akan ikut ta'lim Nabi Berjumpa dengan Rasulullah di jalan Kata Rasulullah Begitu mengeong-ngeong Keluar anak kucing kecilnya Kata Rasulullah Anta Abu Hurairah Kamu bapaknya Anak kucing kecil Jadi kalau ada orang Perhatian pada anak kucing Seperti ayah Pada anaknya Hanya kamu Tidak ada yang lain Coba cek Ada pejabat disini Rapat bawa anak kucing Ada ya Maka sampai dengan Masa kini Dikenal dengan Abu Hurairah Abu Hurairah ini Begitu belajar dengan Nabi Solat dengan sempurna Maka terbentuklah Pada jiwanya Dasar-dasar kebaikan Baik itu Sumbernya Teman-teman sekalian Itu Berlawanan dengan dua hal Kalau anda sudah bebas Dari dua hal ini Pasti anda akan jadi orang baik Tolong ya Catat baik-baik Baik Itu sumbernya Berlawanan dengan dua hal Kalau dua hal ini Sudah tidak ada Maka anda pasti Orang baik Tidak ada yang ketiga Nanti saya kisahkan Tentang Abu Hurairah ini Saya pindah dulu ke sini Satu Saya agak lambatkan sedikit Supaya mudah dipahami Satu disebut dengan Fahsyah namanya Fahsyah Sumber keburukan Itu cuma dua Kalau sumber ini tidak ada Orang ini pasti baik Satu Fahsyah Kedua Disebut dengan Mungkar Mungkar Maaf Sekali lagi maaf Jadi kalau ada orang yang punya Sifat dan sikap Tidak baik Apapun profesinya Birokrat yang tidak baik Diplomat yang kurang baik Dosen yang kurang baik Bahkan ustad yang kurang baik Itu pasti memiliki satu Di antara dua hal ini Dua-duanya hilang Maka langsung akan berubah Jadi baik Karena semua yang diciptakan Alay Allah Kata Allah Itu semua berlawanan Awas hati-hati Semua berlawanan Quran surah 51 Ayat 49 Kata Allah Semua yang saya ciptakan Kata Allah Itu punya pasangannya Cuman saya yang tidak Punya pasangan Hanya saya yang tidak Punya pasangan Sama baik Punya pasangan buruk Baik Pasangannya buruk Jadi kalau ada seseorang Misalnya hilang buruknya Otomatis baiknya naik Kalau ada seseorang Baiknya itu yang turun Buruknya yang muncul Nah kalau ada sifat Dan sikap yang kurang baik Muncul dari seseorang Itu kalau bukan faksa Pasti mungkar Apa itu faksa dan mungkar Saya agak cepat Maaf Saya mulai dari sini Mungkar Dari sini dulu Adalah semua jenis keburukan Yang langsung diingkari oleh hati kita Jadi begitu dikerjakan Hati kita menolaknya Biasanya sumbernya Nafsu perut dan akal Untuk membedakan dengan faksa Maaf ya Sumbernya Nafsu perut dan akal Contoh Mencuri Itu mungkar Berbohong Itu mungkar Berselisih Itu mungkar Korupsi Itu mungkar Gratifikasi Itu mungkar Awas hati-hati Sogok-menyogok Itu mungkar Jadi mustahil Ada orang sholat Berbuat mungkar Kalau ada yang Tidak sholat Berbuat mungkar Karena dia tidak sholat Tapi kalau anda Mengerjakan sholat Dan masih berbuat mungkar Pasti ada yang salah Dalam sholatnya Orang sholat Masih mencuri Misalnya Pasti ada yang salah Dengan sholatnya Ini saya kadang-kadang Bingung nih Kalau pulang Baru pulang ke Indonesia Saya sudah bingung Luar biasa Orang sholat ke masjid Begitu mau ke masjid Masih takut kehilangan sandalnya Bahkan ada yang pulang Dari masjid pun Masih kebingungan Cari sandalnya Sandal saya mana ya Sandal saya mana ya Padahal baru dari masjid Oh ini sandal saya Dipakai aja Padahal dia ke masjid Tidak pakai sandal Anda bayangkan Itu baru skala kecil Sampai jumpa di masjid